Halo assalamualaikum kembali berjumpa di channel Dapuraira ya untuk kesempatan kali ini Dapuraira ingin membuat fridge sinwis yang lagi viral banget ya dan cara pembuatannya super super gampang banget ya teman-teman bagi teman-teman yang ingin tahu cara pembuatannya yuk ditonton videonya hingga selesai untuk pertama-tama disini aku sudah sediakan bahan-bahannya yang pertama ada whipped cream bubuk disini whipped cream bubuknya yang berukuran 100 gram hanya sekali pakai aja ya lalu ada air 400 ml dari 400 ml aku menggunakan air 200 ml ya lalu ada buah-buahannya seperti ada anggur, apel, dan jeruk disini aku tidak menggunakan apel ya tidak jadi ya disini teman-teman bisa menggunakan buah apa aja ya buah strawberry ataupun buah kiwi tambah enak lagi ya teman-teman siapkan wadah lalu tambahkan whipped cream bubuknya 100 gram lalu ditambah air 200 ml dari 400 ml air ya teman-teman lalu dimixer dengan menggunakan kecepatan rendah agar tidak bertaburan seperti ini ya bubuk whipped creamnya setelah whipped creamnya menyatu disini aku menggunakan kecepatan yang tinggi lalu disini aku menggunakan waktu 2 menitan sudah jadi ya dan lembut seperti ini lalu matikan mixer ya teman-teman disini aku sudah sediakan satu bungkus roti tawar ya teman-teman untuk selanjutnya disini aku akan memotong di bagian sisi pinggirnya seperti ini agar kelihatan cantik dan lebih rapi lagi ya untuk selanjutnya siapkan roti tawar lalu tambahkan whipped cream 2 sendok makan sebagai dasarnya ya kita ratakan seperti ini lalu tambahkan buah-buahan seperti ini ditata dengan rapi ya lalu ditambahkan kembali whipped creamnya hingga rata ya teman-teman hingga tertutup semua ya biar tidak kelihatan buahnya seperti ini lalu diratakan hingga merata ya teman-teman lalu nanti kita akan tambahkan roti tawar kembali ditumpuk dengan roti tawar ya disini selanjutnya kita lakukan hal yang sama tambahkan whipped creamnya juga sendok makan kita tipis-tipiskan aja sebagai dasarnya lalu tambahkan buahnya ya disini ada perbedaan buahnya disini aku tambahkan jeruk satu butir seperti ini ya biar pas potongnya itu lebih bagus dan cantik banget ya Nah kita tumpuk lagi dengan whipped cream seperti ini kita tumpuk lagi agar tidak sampai kelihatan buahnya ya kita ratakan kita seperti ini ya teman-teman lalu nanti kita akan timpa kembali atau kita tutupi kembali dengan roti tawarnya ya untuk selanjutnya kita sediakan plastik kurepnya lalu ditutup agak sedikit dipadatkan ya agar benar-benar nge-set lalu dipotong nanti ya di bagian ujungnya seperti ini lalu diratakan kanan dan kirinya ya teman-teman hingga rapi benar-benar rapi ya seperti ini untuk selanjutnya disini lakukan dengan hal yang sama tambahkan roti lalu ditutupi dengan plastik kurep seperti ini dipadatkan ya agar benar-benar nge-set ya teman-teman lalu digunting pinggirnya seperti ini lalu rapikan sisi bagian kanan dan kirinya hingga benar-benar rapi lalu disini saya akan diamkan di kulkas selama 3-4 jaman ya baru dipotong nah ini dia udah 4 jam ya sudah dingin banget dan sudah nge-set ya teman-teman lalu kita akan memotongnya ya miring seperti ini sesuai buah yang kita tata tadi lalu kita potong seperti ini wah cantik banget ya teman-teman cantik banget ya disini buah jeruknya nggak kelihatan ya karena disini saya menggunakan jeruk yang potongan kecil-kecil jadinya untuk yang kedua kalinya disini saya akan memotongnya miring seperti ini wah ini lebih cantik lagi ya teman-teman jeruknya kelihatan dan warnanya itu bagus dan cantik banget ya nah ini dia fried sandwichnya sudah jadi ya kalau dimakan pas dingin-dingin seperti ini tambah enak banget ya teman-teman selamat mencoba semoga bermanfaat ya ditunggu resep-resep selanjutnya dari dapur aira ya bagi teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe like and comment ya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari dapur aira bye bye